Intro Hai, balik lagi di channel kabar drakor Pada video kali ini nih, akan sedikit menceritakan kembali tentang Nevertheless episode ke-9 Karena banyak dari teman-teman viewers yang belum sempat menyelesaikan atau bahkan belum menonton di episode ke-9 ini Well guys, episode ini doyuk, tampak cemburu nih ketika melihat Pak Jeon masuk ke kediaman Iwan Nabi Namun ia tidak bisa melakukan apapun, mengingat hubungannya dengan Nabi hanyalah sebatas teman Sebenarnya Nabi mengundang Jeon masuk karena banyak banget barang pria tersebut yang masih tertinggal di rumahnya Sehingga Nabi ingin Jeon mengambil semua barang tersebut Mengingat hubungan mereka kini sudah selesai Jeon sendiri tahu kalau doyuk memperhatikan mereka Tetapi ia sengaja dan ingin membuat pria itu marah Bahkan malam itu Jeon mengajak Nabi berkencan Tetapi gadis itu dengan tegas menolak Nabi sendiri sedang berusaha untuk benar-benar tidak terpengaruh lagi dengan rayuan Jeon Nah sementara itu nih Nabi kembali merasa kacau ketika ia mendapatkan banyak kritikan dari dosennya terkait karya pahatan terbarunya Karya Nabi dianggap kurang memiliki emosi dan tidak membuat orang yang melihatnya merasa terinspirasi Nabi bahkan diminta untuk belajar dari Jeon Meski Jeon kini membantu Nabi sebagai asistennya Tetapi karya-karya Jeon memang diakui oleh banyak orang Hal itu semakin membuat Nabi rendah diri Belum lagi lamaran pertukaran pelajar Nabi ke Perancis juga ditolak Sehingga Nabi benar-benar sedang merasa sedih Nabi pun akhirnya menceritakan hal itu kepada doyuk Doyuk sendiri meski sempat cemburu kepada nabi Tetapi ia tetap bersikap biasa saja terhadap gadis tersebut Jeon sendiri tampak kesal karena nabi tidak menceritakan apapun kepadanya Seperti yang nabi ceritakan kepada doyuk Di sisi lain, syulah akhirnya memutuskan kembali ke Amerika Serikat Ia juga memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan jeon Sementara saat bertemu nabi, doyuk akhirnya menceritakan tentang kecemburuannya kepada nabi Tentang jeon yang masuk ke rumahnya Sebelumnya doyuk memang pernah menyatakan perasaannya kepada nabi Tetapi gadis itu menolak Setelah itu saat berada dalam perjalanan pulang Nabi bertemu jeon di depan rumahnya Jeon yang tampak mabuk mulai meracau tentang doyuk Hingga akhirnya nabi dan jeon benar-benar bertengkar hebat untuk pertama kalinya Nabi mengaku menyesal sempat berhubungan dengan jeon Saat itulah jeon merasa bahwa nabi sudah benar-benar lepas dari kegamannya Nah, jilang episode pamungkas episode 9 Never The Less Ini tayangkan di JTBC pada 14 Agustus 2021 Mengalami kenaikan rating dibandingkan episode pekan lalu Nelson Korea mencatat drama yang dibintangi oleh Han Soo Hee dan Sung Kang tersebut Mencatatkan rating 1,4% Sementara minggu lalu rating drama ini berada di angka 0,99% Terendah sejak tayang pada 19 Juni silam Sayang, kenaikan rating tersebut masih belum bisa membendung dominasi drama TVN The Devil Judge, episode terbaru drama yang memasangkan Ji Sung dengan Park Joon Young Yang meraih rata-rata 6,9% Mengutip dari Shopee, minggu 15 Agustus 2021 Membuat drama tersebut naik ke peringkat pertama Daftar rating drama TV Kabel pada 14 Agustus 2021 Angka itu sekaligus menjadi rating tertinggi The Devil Judge sejak tayang pada 3 Juli 2021 Sementara di stasiun TV Nasional, drama akhir pekan KBS Revolutionary Sister masih memimpin perolehan rating tertinggi dengan 28,2% Sedangkan drama baru MBC Check Out The Event tak bisa berbuat banyak Drama yang dibintangi oleh Mina, Girls Day, dan Kwon Hawon itu Memulai debutnya pada 14 Agustus 2021 Dengan ratingnya hanya 1% Well guys, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat And see you in the next video Bye-bye